Pemirsa Puncak arus balik tahun baru 2024, arus selalu lintas di Jalan Medan, jurusan Kota Pumatak Siantar, Kota Medan padat ramai. Antrian kendaraan mencapai 3 km lebih, mulai dari Simpang Tosinasak sampai Simpang Kerang, kecamatan Siantar Martowa. Di akhir libur tahun baru 2024 dan libur anak sekolah, pada minggu 7 Januari 2024, kepadatan arus selalu lintas terpantau di Jalan Medan, jurusan Kota Pumatak Siantar, Sumatera Utara. Dari pantauan di lapangan, antrian kendaraan mulai terlihat sejak pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mulai dari Simpang Lampu Merah Jalan Ahmad Yani, kemudian Lampu Merah Simpang Rambung Merah. Selain itu, titik kemacetan mulai terjadi dari Simpang Kerang, Simpang Karangsari, Simpang Jalan Ringrut sampai ke pintu keluar Kota Pumatak Siantar, jembatan Si Gagak. Lokasi kemacetan terparah terjadi mulai jembatan Si Gagak sampai menuju ke pintu Tosinasak, keempatan Sibalungun, Sumatera Utara. Antrian panjang kendaraan terlihat dari arah Kota Pumatak Siantar menuju Kota Medan. Sedangkan dari arah Medan menuju Pumatak Siantar terpantau ramai lancar. Untuk mengatasi kemacetan pada puncak arus balik tahun baru ini, petugas selantas Polres Pumatak Siantar turun ke lokasi dan mengurangi kemacetan di setiap persimpangan jalan di Batu Nidas Perhubungan, Kota Pumatak Siantar di Simpang Termilang Tanjung Pinggir. Kemacetan di ruas jalan Medan dinominasi kendaraan pribadi dan bus yang datang dari arah Toba, kawasan wisata parapat Barat Toba dan Kota Pumatak Siantar. Diperkirakan setelah akhir masa libur sekolah ini, ruas jalan pintu masuk Kota Pumatak Siantar Jalan Medan akan kembali normal hari ini. Eko Indra mengeluarkan dari Pumatak Siantar untuk Evarina TV. Terima kasih telah menonton!